Assalamualaikum Hari ini kita akan belajar materi bilangan bulat yaitu mengenal dan melakukan operasi pada bilangan bulat Kompetensi dasar yang pertama Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat yaitu positif dan negatif dan pecahan yaitu biasa, campuran, desimal, dan persen Kompetensi dasar yang kedua Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi Siswa diharapkan mampu melakukan operasi pada bilangan bulat Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Dan bilangan negatif dari bilangan tersebut yaitu negatif 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya Karena negatif 0 sama dengan 0 maka cukup ditulis 1 kali saja Jadi, Anggota bilangan bulat ialah Bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan seperti berikut ini 0 merupakan titik pangkal Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 Misalkan A adalah bilangan bulat positif dan B bilangan bulat negatif maka A dan B dapat ditulis A kurang dari 0 dan B lebih dari 0 Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan bilangan Pada garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin besar Semakin ke kiri nilainya semakin kecil Berikut simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan dua bilangan bulat Selanjutnya, Rawan suatu bilangan bulat Setiap bilangan bulat positif atau negatif mempunyai lawan Rawan bilangan A adalah negatif A Rawan bilangan negatif A adalah A Selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan Bisa juga dilakukan dengan mister hitung maupun garis bilangan Berikut contohnya, kita akan membahas menggunakan garis bilangan Yaitu Mia memiliki tiga boneka di rumahnya Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak empat boneka lagi Berapakah boneka yang dimiliki Mia? Berikut lihat garis bilangannya Kan dibilang Mia memiliki tiga boneka di rumahnya Berarti dia memiliki Berarti tiganya itu positif Berarti ke arah kanan Selanjutnya Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak empat boneka lagi Berarti dari tanah terakhir yang ini Tiga Kita melompat sebanyak empat satu Yaitu keempat, kelima, keenam, dan ketujuh Didapatlah hasil akhir yaitu tujuh Jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah tujuh boneka Untuk contoh yang kedua Seorang penyelam mula-mula menyelam kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter Di bawah permukaan laut Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Yang ditanya selisih Berikut garis bilangannya Karena dia bilang Menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut Berarti bernilai negatif 2 Kemudian ia turun lagi Hingga kedalaman 5 meter Berarti turun lagi Bernilai negatif 5 Tetapi karena dia menanyakan selisih Berarti negatif ketemu negatif hasilnya positif Berarti dia ke arah kanan 5 langkah Yaitu diperoleh hasil dengan 3 satuan Berarti jadi selisihnya adalah 3 meter Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Yang pertama Komutatif atau pertukaran Jika A dan B bilangan bulat Maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A Contoh Misal A sama dengan 4 Dan B sama dengan 6 Maka diperoleh 4 ditambah 6 Sama dengan 6 ditambah 4 Yaitu hasilnya sama dengan 10 Sifat yang kedua Yaitu Asosiatif atau pengelompokan Jika A, B, dan C bilangan bilat Maka berlaku Buka kurung A ditambah B Tutup kurung Ditambah C Sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C Tutup kurung Contoh Misal A sama dengan 1 B sama dengan 2 C sama dengan 4 Diperoleh Buka kurung 1 Tambah 2 Tutup kurung Ditambah 4 Sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 Ditambah 4 Tutup kurung Yang dimana hasilnya Sama-sama berjumlah 7 Untuk sifat yang ketiga Yaitu sifat tertutup Jika A dan B bilangan bulat Maka berlaku A ditambah B sama dengan C Maka C bilangan bulat Contoh Misal A sama dengan 9 Dan B sama dengan negatif 13 Maka 9 ditambah negatif 13 Sama dengan negatif 4 Negatif 4 Negatif 4 Merupakan bilangan bulat Selanjutnya Tufat pengurangan bilangan bulat Pengurangan pada bilangan bulat Bersifat tertutup Misal A dan B bilangan bulat Jika A dikurang B sama dengan C Maka C bilangan bulat Contoh Negatif 15 Dikurang 7 Sama dengan negatif 22 Negatif 12 22 merupakan bilangan bulat Dan contoh berikutnya adalah 12 Dikurang 17 Sama dengan negatif 5 Negatif 5 Merupakan bilangan bulat Operasi perkalian dan perbagian bilangan bulat Perkalian bilangan bulat Kita misalkan A dan B bilangan bulat Maka ditulis A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A suku Contoh Disini kita misalkan 6 dikali negatif 2 Dimana negatif 2 nya itu sebanyak 6 kali Yaitu jadi Negatif 2 Ditambah 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 negatif 2 Yang hasilnya adalah negatif 12 Dalam perkalian bilangan bulat terdapat 3 sifat Yang pertama Komutatif Yang kedua Asosiatif Dan yang ketiga Distributif Perkalian bilangan bulat Tak 0 Bilangan bulat Positif dan negatif Berikut adalah tabel perkalian 2 bilangan bulat Tak 0 Jika bilangan pertama bermilai positif Dikali dengan bilangan kedua yang positif Maka hasil yang diperoleh adalah positif Jika bilangan pertama positif Dikali dengan bilangan kedua bermilai negatif Hasilnya adalah negatif Jika bilangan pertama negatif Dikali dengan bilangan kedua yang bermilai positif Maka hasil yang diperoleh adalah negatif Jika bilangan pertama negatif dikali dengan bilangan kedua negatif Maka hasilnya adalah positif Pembagian bilangan 2 Kita ambil contoh Misalnya, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0 Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan Sekali melompat, jauhnya 3 satuan Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0 Berapa kali tupai telah melompat? Di sini kita misalkan banyak lompatan citupai dengan T Maka T sama dengan negatif 15 Negatif 15 didapat dari Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0 Berarti di sebelah kiri 0 itu adalah negatif Berarti negatif 15 Dibagi dengan 3 Didapat 3 Yaitu karena Sekali melompat jauhnya 3 satuan Maka diperolehlah hasil negatif 5 Atau T sama dengan negatif 15 Dikali 1 per 3 Maka T sama dengan negatif 5 Nah, secara umum Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat Jika A dikali B sama dengan C Maka A sama dengan C per B Dengan syarat B tidak sama dengan 0 Atau Jika A dikali B sama dengan C Maka B sama dengan C per A Dengan syarat A tidak sama dengan 0 Untuk selanjutnya Kita akan membahas operasi hitung campuran Yang pertama Hitung bentuk yang di dalam kurung terlebih dahulu Berikut contohnya Buka kurung 6 ditambah 2 Tutup kurung Dikali dengan 4 Kita akan Mengoperasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu Yaitu 6 ditambah 2 Maka Dapatlah hasil 8 Dikali 4 Sama dengan 32 Untuk selanjutnya Nomor 2 Hitung bentuk eksponen Atau pangkat Contohnya Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 Sama dengan Kita operasikan yang memiliki pangkat Yaitu 3 pangkat 2 Diperoleh hasil 9 Maka Negatif 4 ditambah 9 Sama dengan 5 Dan yang ketiga Perkalian dan pembagian Secara berurutan dari kiri ke kanan Contohnya 24 dikali 2 Dibagi 8 Sama dengan Kita mengoperasikan yang di sebelah kiri Pembagian Yaitu 24 dikali 2 Sama dengan 48 Dibagi 8 Sama dengan 6 Nomor 4 Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan Contohnya 3 ditambah 4 Dibagi 2 Dikurang 5 Dikurang 4 Kita operasikan Perkalian dan pembagian terlebih dahulu Dimana 3 ditambah 2 2 diperoleh dari 4 dibagi 2 Dikurang 20 Dimana 20 didapat dari 5 dikali 4 Dikurang hasil 5 Dikurang 20 Sama dengan negatif 15 Kesimpulan Bilangan bulat adalah Bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 Dan bilangan bulat negatif Yang memiliki berbagai macam operasi Yaitu Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Dan operasi campuran Nah Kita belajarnya Sampai disini dulu ya Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.